selamat pagi selamat pagi papa hari ini papa di rumah sama mama mama lagi di luar, lagi main handphone juga lagi main handphone karena bokap gue lagi di Jakarta, lagi di rumah gue biasanya kan bokap sama nyokap gue tuh kan di Padang, Sumatera Barat nunjawa di kampuang nanjawa di Mato ya kan nah karena bokap gue lagi di rumah gue takut dia bosen ya kan, kemarin gue liat dia naik sepeda ngap-ngapan banget ya pak ya kemarin sepeda ngapain pak iya kayak tinggi ditanya apa, dijawab apa papa naik sepeda kemarin ngap kenapa? sesak nafas kenapa? sesak nafas kenapa? sesak nafas di delpo tinggi jalan jadi tuh, mohon maaf ya agak rooming kalo ngomong sama bapak gue biasa orang daerah jadi tuh kemarin bokap gue ini kan emang kemana-mana tuh kan pasti pengennya tuh keluar keliling-keliling kemarin naik sepeda dia bilang sama gue aduh ngap banget ya di daerah sini ya katanya jalannya terlalu nanjak naik sepeda oh no karena gue kasihan dong dan finally hari ini gue pengen apa ya pengen ngasih kejutan buat bokap gue gue pengen kebetulan memang gue lagi ga ada motor di rumah kan motor kan di rumah ga ada kan penting ga penting sih sebenernya motor di rumah tapi karena bokap gue lagi ada di Jakarta gue order satu motor biar bisa biar dia bisa keliling-keliling pa dengerin ga sih ya ya Tuhan jangan handphone mulu gue dari tadi udah ngomong ya jadi sekarang kita lagi nunggu motor motor biar papa bisa jalan-jalan keliling komplek aja ya kan let's go let's go motornya lagi on the way katanya kita liat aja nanti ya ya pasti biar bokap gue disini ga bosen mbak gue ga bosen ya kan mana sih motornya yang datang-datang jangan sampe yang datang ntar motor monyet-monyetan oh no oke kita tunggu ya motor baru saat lagi yeay pah pah nanti kalo ada motor jangan ngebut-ngebut ya iya gua ntaret ya ini motor loh itu artinya gua ga tiap hari bawa motor apa mah ada motor engga sih papa ini kalo ngomong tetep dia konsepnya pake bahasa padang gitu loh nanti kalo misalnya papa ada motor kiki bilang papa jangan ngebut-ngebut karena bokap gue ini ya ini dia di padang suka bawa motor dia sering banget tuh ya namanya jatoh dari motor lah iya mah ya pembalap pembalap iya jadi tuh sebenernya tuh gua sebenernya agak-agak mikir sih sebenernya tapi ya udahlah daripada dia bosen kadang-kadang tuh emak gua pagi-pagi sebelum gua bangun ya suka banget tuh eh kayaknya beliin ini dong tolong beliin cabe deh beliin apalagi mah sayur emak gua lagi-lagi gila-gila pengen masak juga akhirnya bokap gue oke biasanya belanja gitu kan udah jalan-jalan kerjanya udah jalan-jalan kerjanya padahal lagi nunggu motor tuh dia lagi jadi bingung nunggu apa jalan jalan aja dulu deh gak apa-apa jalan dulu aja gak apa-apa hahaha 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 aduh itulah dia kelakor-kelak gua gak bisa diem dirumah wiiiih tau pak motornya nyampe pak iya 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 gila ya dia ninggalin gue mtom-tom motor barunya udah ada nah mari kita naik motor tau apa-apa ada lagi ada lagi loh iya 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 enak papa apa-apa enak bawahnya iya jadi diri raca kan kemauannya kan ga ada yang kemauannya terliat kita liat hehehe dari dulu perasaan ya papa mau boncengin mulu ya pak hmm enak pak bawa motornya boleh bensinnya abis lagi Oh no Ya ampun bawa motornya pelan amat Pelan amat Ya bagus sih Bagus pelan daripada dia ngebut Nah Bisa pak Bagaimana perasaan anda Enak gak Iya pak Oke Boleh kita Pulang pak Boleh Belum mandi pakai piyama Ya kita naik motor Ngetes-ngetes motor baru Ya namanya juga Motor baru Pasti bensinnya belum diisi sama dealernya Ntar kita isi Ini kan abur-abur dekat komplek aja ya sobat mentor dan cucu-cuku Jadi aku gak pakai helm gak pakai masker Ya kan Sebenernya sih gak boleh sih tapi ya udahlah Jangan diikutin ya jangan ditiru Kemana-mana kita naik motor harus pakai helm Harus pakai safety ya Safety Dan pakai masker pastinya Kau pasti pakai masker guanya lupa Tinggal sama dia tadi Gak lama coy gak bawa motor Pak Pandi Pak Pandi Pak Pandi Ajar dong Diko Mulitnya Atau Mila Enaknya gitu Pak Pandi Gue elangin gak ada anaknya Toby Gue elang itu Ya iyalah gue gak akan ulangi Ditanyain Apakah gue udah dimana-mana Hehehe Aku tuh Kamu tau apa Kontap ini macan tutul Macan tutul ada artinya loh Manis cantik bisa mentah mentul Iya Berdua Ngobrol berdua 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 terus gitu Berdua Jadi kalaupun ada Yang paling serta ricu nih Hehehe Oke Baik Ini juga Berarti udah terjawab ya Ali dan Prilly Waktu di lokasi GGS Mereka tuh bener-bener sangat dekat Iya kan? Berdua mulu Nah dari gue sendiri nih Menurut lu mereka percana Dekat gak dulu waktu di GGS?